Al-Fatihah Tidak akan bermanfaat baginya Harta Abu Lahab dan juga apa yang dia usahakan Ini adalah kabar dari Allah SWT Tentang kecelakaan Abu Lahab Dan bahwasannya harta di dunia yang selama ini dia bangga-banggakan Dan dia kumpulkan Dan anak yang dia banggakan Apabila Allah SWT menghendaki adab bagi dirinya Maka yang demikian tidak akan bermanfaat Disebutkan dari Abdullah ibn Mas'ud Bahwasannya Rasulullah SAW ketika mengajak kaumnya untuk beriman Maka diantara ucapan Abu Lahab Apabila yang diucapkan oleh anak saudaraku adalah benar Apabila yang diajak, yang diucapkan oleh Muhammad adalah benar Maka aku akan menebus diriku di hari kiamat Dengan harta dan juga anakku Jadi seandainya Hari akhir itu benar, hari kiamat itu benar Orang musyrik akan diadab Orang yang tidak taat akan diadab Dia mengatakan Maka aku akan menebus adab tadi dengan anak dan juga hartaku Maka Allah SWT menurunkan ayat ini Tidak akan bermanfaat bagi dia Harta yang dia miliki dan juga apa yang dia usahakan Para ulama berbeda pendapat Ketika mereka menafsiri Apa yang dia usahakan Ada diantara mereka yang mengatakan Maksudnya adalah Amalannya Dan ada yang mengatakan maksudnya adalah anaknya Apa yang dia usahakan disini adalah anaknya Berdasarkan hadis Nabi SAW Bahasanya beli mengatakan Sesungguhnya anak seseorang adalah termasuk usahanya Makanya adalah termasuk menafsirkan ayat dengan hadis Dan ada sini sahih diriwatkan oleh Ibn Majah Dan ini adalah tafsiran yang cukup kuat Karena di dalam Al-Quran Di dalam beberapa ayat Allah SWT Menyebutkan antara harta dengan anak Ya banyak di dalam Al-Quran Disebutkan digandengkan antara harta dengan anak Sebagaimana firman Allah Harta dan juga anak-anak ini adalah perhiasan dunia Dan Allah mengatakan Sesungguhnya orang-orang yang kafir Tidak akan bermanfaat bagi mereka Tidak akan menolong mereka Harta-harta mereka dan juga anak-anak mereka Dan Allah mengatakan Dan Allah mengatakan Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran Disebutkan harta dan juga anak Oleh karena itu Ulama yang menafsirkan Ini adalah anak Yaitu tidak bermanfaat bagi dirinya Hartanya dan juga anaknya Ini pendapat yang sangat kuat Dan inilah yang Tafsir yang Yang dikatakan oleh Aisyah Radiyallahu anha Mujahid Atta Al-Hasan Dan juga yang lain Di antara anak Abu Lahab adalah Utaibah dan juga Utaibah Di antara anak Abu Lahab Adalah Utaibah Dan juga Utaibah Utaibah Ini adalah anak Abu Lahab Yang pernah didoakan Kejelekan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Karena dia termasuk orang yang Suka menyakiti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana bapaknya dan juga Ibunya Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Pernah mengatakan Allahumma sallit Alayhi kalbak Ya Allah Jadikanlah dia dikuasai oleh Anjingmu Maksudnya disini Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mendoakan kejelekan untuk Si Utaibah ini Semoga dia dimakan oleh Anjing Di antara anjing-anjing Di dunia ini Dan yang dimaksud dengan Kalb disini adalah singa Yang dimaksud dengan Kalb disini adalah singa Maka keluarlah Utaibah ini Bersama Rombongan pedagang Menuju Kota Syar Dan Tibalah dia di sebuah tempat Kemudian tiba-tiba Dia mengatakan Sesungguhnya aku takut Dengan doanya Muhammad Mereka tahu bahwa Muhammad ini adalah Orang yang jujur Orang yang baik Mendoakan kejelekan untuk Utaibah ini Maka dia mengatakan Ucapan ini Sesungguhnya aku takut Dengan doanya Muhammad Mereka mengatakan Gak usah takut Gak usah khawatir Kami akan mengelilingi dirimu Maka mereka meletakkan Barang-barang mereka Di sekitar Utaibah ini Kemudian mereka duduk Untuk menjaga 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 Utaibah Tiba-tiba Datanglah seekor Singa Kemudian singa ini Mampu untuk mengambil Utaibah Padahal saat itu Utaibah dikelilingi oleh Orang-orang yang berada di Sekitarnya Mengambilnya Dan dibawa pergi oleh Singa tadi Dan Atar ini Sahih Diliwatkan oleh Al-Hakim Di dalam Al-Mustadrak Harta mereka Atau hartanya Tidak akan bermanfaat Bagi dia Di hari kiamat Demikian pula Anak-anaknya juga Tidak bisa membantu Tidak bisa menolong dia Di hari kiamat Maka Kemudian Allah SWT Mengatakan Tidak akan bermanfaat Hartanya Dan tidak akan Bermanfaat putranya Dia akan masuk Kedalam neraka Yang memiliki Yang berkobar-kobar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih